Mirsa dimanapun Anda berada adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari keberang firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita dimana sepanjang satu kuartal ini kita akan terus membahas melalui Injil dalam buku Galatia Injil adalah sebuah kabar baik dan tentunya Tuhan juga agar kita saat ini memperoleh sebuah kabar baik melalui pengalaman yang Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat di Galatia tentu setiap umat Tuhan dalam setiap generasi memiliki pergumulan-pergumulan karena setan terus berusaha untuk kita gagal mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya tapi biarkanlah melalui kebenaran kan firman Tuhan kita terus dibukakan terang yang sesungguhnya sehingga kita juga yang hidup pada saat ini dapat memperoleh kabar baik itu dan dapat menghadapi setiap permasan-permasan baik di dalam jemaat, rumah tangga, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing sebelum kita mempelajarinya undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini judul pelajaran kita adalah Keprihatinan Paulus situasi di Antokya tentu dalam saat pada pertentangan antara Paulus dan Petrus pastilah tegang dua pemimpin di gereja bertentangan secara terbuka dan Paulus tidak tanggung-tanggung saat dia meminta Petrus untuk menjelaskan perilakunya kita dapat membaca kisah ini di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 kita dapat membuka bersama-sama Galatia 2 ayat 11 sampai 14 Paulus judulnya bertentangan dengan Petrus tetapi waktu Kevas nama lain daripada Petrus datangkan Tokya aku berterang-terang menentang-mentangnya sebab ia salah kata Paulus karena sebelum beberapa orang di kalangan Yaakobus datang ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil aku berkata kepada Kevas atau Petrus di hadapan mereka semua jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi inilah kisah pertentangan antara Paulus dengan Petrus atau Kevas nama lainnya kita dapat lanjutkan seperti yang Paulus lihat masalahnya bukanlah bahwa Petrus telah memutuskan untuk makan dengan para pengunjung dari Yerusalem dari tradisi kuno tentang keramatamahan pasti akan menuntut demikian adalah suatu hal yang lumrah masalahnya adalah akan kebenaran Injil yang Paulus ingin tekankan artinya apa? artinya itu bukan hanya masalah persekutuan atau kebiasaan makan tindakan Petrus dalam arti yang sebenarnya membahayakan untuk pekabaran Injil ini yang Paulus ingin tekankan ada suatu tindakan yang berbahaya kita dapat melihat dalam Galatia 3 ayat 28 Galatia 3 ayat 28 ini yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita Galatia 3 kabar baik atau Injil kebenaran yang sesungguhnya dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani ini kita harus mengerti dalam suatu prinsip akan kebenaran Injil tidak ada orang Yunani tidak ada orang Yahudi atau orang Merdek atau Hamba tidak ada Hamba atau orang Merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus dan yang berikutnya kabar baik akan Injil tersebut Kolose 3 Paulus terus mengulanginya Kolose 3 ayat 11 Kolose 3 ayat yang ke-11 dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi orang bersunat atau orang tak bersunat orang barbar atau orang skit budak atau orang Merdeka tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu ini sebenarnya Injil kabar baik itu yang Paulus ingin tekankan agar kita dapat mengerti tidak ada perbedaan sesama manusia di hadapan Tuhan Tuhan mati untuk setiap umat manusia pada pertemuan Paulus dengan Petrus dan para rasul lainnya di Yerusalem mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa bangsa-bangsa lain dapat menikmati semua berkat dalam Kristus tanpa terlebih dahulu harus disunat ini yang ingin Paulus sampaikan tindakan Petrus sekarang menempatkan kesepakatan itu dalam bahaya jika kita membeda-bedakan hal ini dapat menunjukkan sebuah kemunafikan bagaimana juga dalam kehidupan kita setiap hari apakah kita membeda-bedakan orang berdasarkan ekonomi berdasarkan pengetahuan berdasarkan hal-hal yang lainnya sehingga kita bisa melakukan pengkelasan orang-orang atau mendiskriminasi orang-orang tindakan Paulus sekarang menempatkan keadaan yang berbahaya jika dibiarkan dimana sudah terjadi bahwa setiap orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi bergabung dalam suasana persekutuan yang terbuka sekarang jemaat dibagi dan ini memunculkan peluang gereja menjadi terpecah-pecah untuk kemudian hari bagaimana juga dengan jemaat kita apakah memang terpecah-pecah seperti keadaan pada saat itu dari sudut pandang Paulus perilaku Petrus menyeratkan bahwa orang Kristen bukan Yahudi adalah orang percaya kelas 2 dan ia percaya bahwa tindakan Petrus akan mendatangkan tekanan yang kuat pada bangsa-bangsa lain untuk menyesuaikan diri jika mereka ingin mengalami persekutuan yang penuh jadi Paulus berkata jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi bagaimana kau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi itu yang ditekankan dalam Galatia 2 ayat 14 ungkapan hidup seperti ini adalah ekspresi umum yang berarti untuk mengadopsi pola hidup orang Yahudi jadi apakah kita harus mengadopsi hidup orang Yahudi itu digunakan terhadap bangsa-bangsa lain yang memasuki sinagog dan berpartisipasi dalam kebiasaan Yahudi lainnya itulah juga alasan yang oleh para penantang Paulus di Galatia yang dia sebut saudara-saudara palsu sering dirujuk sebagai para penganut Yahudi jadi kembali kita ditekankan juga dalam kehidupan kita hari demi hari apakah kita juga menunjukkan suatu gambaran kehidupan yang munafik dengan mengkastakan orang mengkelas-kelaskan orang dalam kehidupan kita setiap hari seharusnya kita dapat mengerti apa yang Paulus prihatin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya kita hidup sebagaimana Kristus hidup dalam kehidupan kita kita tidak bisa membeda-bedakan orang kita semua adalah hamba-hamba Kristus 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 saja datang ke dunia ini dengan rendah hati dia menunjukkan sebagai seorang pelayan begitu juga seharusnya kehidupan kita kita hidup sebagaimana Kristus hidup kita harus saling melayani satu dengan yang lainnya kita jangan melihat orang dengan dibeda-bedakan jika orang yang punya ekonomi yang baik kasta yang baik kita suka hati kita rela mau melayani tapi bagaimana orang-orang yang mempunyai mungkin ekonomi yang rendah atau status sosial yang rendah apakah kita juga dengan sukacita mau melayani mereka tentu dengan kedagingan manusia dan apa yang dunia ajarkan saat ini adalah suatu hal yang sukar tapi biarkanlah dengan injil yang sesungguhnya yaitu adalah kabar baik akan Kristus dia dapat mengudah mengubah cara pemikiran kita cara kita melayani dan kita dapat melayani sebagaimana Kristus melayani di dunia ini dan biarkanlah melalui pelajaran sekolah sabat kita apa yang Paulus prihatin menjadi suatu prihatin juga kita dalam kehidupan kita walaupun tentu dalam jemaat terjadi pertentangan seperti antokia pada saat itu pertentangan antara Petrus dengan Paulus tapi biarkanlah dengan kerendahan hati Kristus yang sama yang dapat memberikan jalan keluar dapat memperbaiki juga setiap pertengkaran dalam jemaat kita dan Kristus yang sama dapat menggunakan jemaat kita menjadi suatu jemaat yang dapat memberikan kabar baik melalui teladan Kristus jemaat yang melayani jemaat yang tidak menafik dan kiranya kabar baik ini menjadi kabar baik kepada kehidupan kita dan seluruh rumah tangga Tuhan memberkati selamat menikmati